Halo semuanya kali ini kita akan membahas film Sun wukong lagi ya bagi kalian yang bingung mencari urutan filmnya dimohon agar tidak diambil pusing karena film wukong memang memiliki banyak versi dan masing-masing bisa berdiri sendiri bahkan dibuat di rumah produksi dan aktor yang berbeda-beda jadi nikmati saja filmnya dan Mari kita mulai Hai ratusan tahun silam setelah alam semesta terbentuk kerajaan langit memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara ketiga dunia yaitu dunia dewa dunia manusia dan dunia siluman tetapi bangsa siluman yang ingin menguasai ketiganya melakukan pemberontakan dengan menyerang kerajaan langit dunia dari para dewa tak bisa diremehkan dengan jumlah yang sangat banyak mereka terus mengempur seluruh kayangan hai 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 seluman kerbau pemimpin dari bangsa seluman menantang kaisar langit berniat untuk merebut kekuasaannya pada awalnya seluman kerbau bisa mengimbangi kekuatan dari kaisar langit namun pertarungan mulai berat sebelah ketika sang kaisar berubah ke modenaga menghancurkan senjata raja seluman itu dan menghantamnya hingga tak mampu bangkit kembali namun ketika kaisar ingin menghabisinya dengan api suci ia dicegah oleh seorang Dewi kayangan yang tak lain adalah adik dari sang kaisar langit Dewi ini bernama Lia ia memohon agar kakaknya bersedia mengampuni seluman kerbau karena ternyata secara diam-diam mereka menjalin hubungan asmara kaisar langit yang diliputi rasa dilema akhirnya memberikan ampunannya tetapi sebagai hukuman karena telah melanggar aturan langit dengan menjalin hubungan dengan bangsa seluman sangat adik pun diusir dari kerajaan langit bersama seluman yang diasingkan ke sebuah pegunungan di wilayah bumi sang kaisar lalu menyatakan kalau sampai hal ini terulang kembali maka ia tidak akan segan lagi untuk membinasakan seluruh bangsa siluman sayangnya meskipun serangan itu dapat dihentikan namun dampak dari pertarungan itu menyisakan kerajaan langit yang benar-benar hancur berantakan sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya kembali beruntung seorang Dewi bernama Noah yang rela mengorbankan dirinya untuk memutar waktu kembali demi mengembalikan kondisi kerajaan langit seperti sedia kalah dengan sisa kekuatannya ia juga membangun sebuah penghalang yang mustahil ditembus oleh serangan bangsa siluman sedangkan sisa pecahan dari tubuhnya menjelma menjadi sebuah kristal yang terlempar ke sebuah gunung yang bernama gunung waku ternyata kekuatan gua melahirkan individu baru yang tumbuh di dalam kristal itu singkat cerita beberapa tahun pun telah berlalu terlihat seekor rubah yang mendekati kristal tersebut yang didalamnya terdapat sosok seekor kera kecil namun tiba-tiba sebuah awan hitam menerjangnya dan membawa pergi rubah putih itu di tempat lain seorang dewa bernama guru Bodhi didatangi oleh Dewi Kwan Im disini Dewi Kwan Im mengatakan mengenai sosok siluman kuat yang akan segera terlahir dari pecahan kristal nuwa jika siluman ini mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang benar maka nantinya siluman ini akan banyak bermanfaat bagi kehidupan umat manusia lompat ke beberapa tahun setelahnya pecahan kristal nuwa yang cukup menyerap energi alam pun hancur yang melahirkan sosok siluman kera yang sangat cerdas ia pun mulai beranjak dewasa dan menjadi raja bagi bangsa kera di gunung waku suatu ketika siluman keras sedang memetik buah-buahan di atas sebuah pohon ia melihat kupu-kupu cantik yang menarik perhatiannya ia lantas bermaksud menangkap kupu-kupu itu sayangnya kupu-kupu kupu-kupu malang itu harus mati digenggamannya tak lama setelah itu guru bodi datang ke tempatnya atas arahan dari Dewi Kwan Im melihat si kera itu yang bersedih karena kupu-kupunya telah mati ia lalu menggunakan sihirnya yang mampu membuat kupu-kupu itu hidup kembali hal ini membuat si keras sangat terkesan dan memohon agar diajari bagaimana cara melakukannya guru bodi pun bersedia mengangkatnya sebagai murid dan mengajak sang kera ke tempatnya ternyata guru bodi memiliki sebuah perguruan bela diri bagi keturunan para dewa terlihat disana juga terdapat banyak muridnya yang tengah berlatih mengetahui murid barunya itu belum memiliki nama ia pun memberinya nama Sun wukong wukong pun merasa sangat senang dan berjanji akan giat berlatih di waktu yang bersamaan setelah setelah bertahun-tahun ternyata seluman kerbau masih menyimpan dendam kepada kerajaan langit dan masih berencana untuk melakukan serangan kembali melalui catatan ramalan yang ditinggalkan leluhur bangsa seluman tercatat bahwa terdapat tiga kejadian besar dalam waktu dekat yang memberikannya peluang untuk menguasai kerajaan langit yang pertama istana Naga Laut Timur akan runtuh yang memicu tsunami yang sangat dasyat yang kedua gerbang kerajaan langit akan terbuka dan yang ketiga pecahan kristal Noah akan melahirkan seluman yang sangat kuat berdasarkan ramalan inilah yang ingin memanfaatkan seluman itu untuk menghancurkan gerbang kerajaan langit tidak hanya itu ia juga ingin bekerja sama dengan orang dalam kerajaan langit yang bernama yang Cien kita kembali ke tempat wukong disana seorang murid merendahkannya dengan mengatakan bahwa tidak sepantasnya kaum dari seluman berlatih di tempat ini pukul yang merasa jengkel pun menantangnya untuk bertarung dan ternyata pria ini hanyalah tongkosong nyaring bunyinya wukong yang telah menguasai 72 sihir mengubah wujud dengan mudah bisa mengalahkannya tak lama setelah itu guru bodi pun datang dan segera menghentikan perkelahian mereka sang guru lalu menceramahinya dengan mengatakan bahwa mereka harus belajar mengendalikan emosinya dan lebih bijak dalam menggunakan kekuatan yang sudah diajarkan kemudian ia mengajak wukong untuk pergi ke suatu tempat namun di tengah perjalanan wukong memasuki sebuah dimensi yang sangat mengerikan beruntung itu semua hanyalah mimpi tetapi guru bodi lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah mimpi biasa karena itu bisa menjadi ramalan mengenai masa depan yang akan dihadapi oleh wukong tersambar petir terbakar api bahkan diterjang oleh tornado jika ia berhasil melewati semua itu nantinya ia akan memiliki ilmu awet muda yang membuatnya bisa hidup abadi namun bagi wukong hidup abadi saja masih belum cukup wukong yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa kera meminta sang guru agar mengajarinya ilmu untuk menghidupkan orang mati tetapi sang guru mengatakan bahwa itu bukanlah ilmu yang bisa dipelajari wukong harus percaya dengan dirinya sendiri dan memahami mengenai arti kehidupan dan kematian yang sebenarnya setelah mendengar semua itu nampaknya wukong mulai bisa mengerti sang guru juga mengatakan bahwa semua ilmu telah ia ajarkan dan meminta wukong agar kembali ke gunung wakwo di sisi lain seluman kerbau mulai menjalankan rencananya dan datang menemui yang jen untuk membuat kesepakatan agar jen membantunya dalam menaklukkan kerajaan langit dan sebagai imbalan ia akan memberikan jabatan tertinggi kepadanya di kerajaan langit yang jen yang dipenuhi sifat serakah pun menyetujui kesepakatan itu di gunung wakwo terlihat para kera yang panik karena dikejar-kejar oleh sosok seluman batu beruntung wukong datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan seluman pengganggu itu para kera pun sangat senang melihat rajanya telah kembali dan berjanji akan setia melindungi mereka tetapi tetap saja ada yang mengganjal karena jika wukong sedang tidak ada maka seluman-seluman yang jahat itu akan kembali menyerang mereka sehingga untuk mengatasi hal itu mereka membutuhkan senjata salah seekor kera lalu mengusulkan bahwa menurut kabar yang beredar terdapat banyak benda pusaka yang bisa dijadikan senjata di istana naga mengetahui hal itu wukong pun segera pergi ke istana Raja Nagelau Timur untuk meminta beberapa senjata dan singkat cerita wukong pun berhasil masuk ke wilayah istana naga jauh di dasar laut disana ia mendapatkan serangan dari ikan besar bergigi tajam yang tak lain adalah Panglima istana naga yang menolak kedatangan wukong jelas wukong pun dapat mengatasinya dengan sangat mudah ia lalu menerobos istana dan mencoba bicara kepada raja naga dengan mengatakan tujuannya yang hanya ingin meminta beberapa senjata untuk para rakyat keranya awalnya sang raja menolak sampai wukong menggunakan cara kekerasan dengan mengalahkan satu persatu penjaga di sana karena tidak ingin korban jatuh lebih banyak raja naga pun menyerahkan semua senjata agar wukong segera pergi disana juga ada pakaian tempur berlapis emas yang juga wukong ambil namun saat ingin pulang ia melihat jarum raksasa yang sangat menarik perhatiannya raja naga pun menjelas raja naga pun menjelaskan bahwa benda itu adalah pilar penopang langit yang berguna menjaga perairan agar tetap stabil selama berabad-abad tidak ada satupun dewa yang mampu mengangkatnya wukong yang justru merasa tertantang mendekati jarum itu dan mencabutnya secara paksa diluar dugaan ternyata ia mampu mengambilnya dan merubah wujudnya menjadi sangat kecil lalu segera pergi begitu saja sontak setelah jarum itu dicabut terjadilah bencana yang menghancurkan istana naga air pun melonjak dan mengakibatkan tsunami raksasa di tempat lain terlihat seorang wanita berpakaian putih bernama ririn yang tak lain adalah jelmaan dari seluman rubah ia bersama teman-temannya tengah melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan gunung waku tempat dari bangsa kera namun sesampainya disana ia tidak mendapatkan sambutan baik dan malah diserang oleh bangsa kera menggunakan berbagai senjata yang didapat dari istana naga tak lama setelah itu wukong pun datang ririn menjelaskan bahwa selama ini ia memang mencari wukong ia lalu memperkenalkan diri kalau ialah rubah kecil yang dulu berkenalan dengan wukong saat ia masih berada di dalam kristal nua singkatnya wukong pun mengingat hal itu yang membuatnya sangat senang bertemu dengan sahabat lamanya lantas ia lalu mengajak ririn terbang untuk berkeliling melihat keindahan gunung waku sementara itu di kerajaan langit raja naga laut timur melaporkan bahwa sesosok siluman kera telah menyerang wilayahnya menghancurkan istana naga dan mencuri pilar penopang langit menanggapi laporan itu yang cian selaku jenderal kayangan memerintahkan Naca untuk meringkus siluman kera yang dimaksud kembali ke gunung waku wukong mengajak ririn untuk menikmati keindahan gunung waku di atas sebuah tebing mereka mengobrol ria sampai muncul matahari terbit yang membuat suasana semakin romantis tetapi setelah diamati lebih jelas ternyata itu bukanlah matahari melainkan sebuah bola api panas yang siap menghantar mereka dan benar saja itu adalah serangan dari Naca atas perintah langit untuk menangkap sumukong sehingga terjadilah dua udara antara mereka Hai dengan gelang saktinya Naca berhasil mengatasi kelincahan wukong dan siap membakarnya dengan jurus bola apinya sampai seluman kerbo datang dan mengembalikan serangan Naca sehingga wukong pun berhasil diselamatkan mengetahui Naca yang gagal yang cian pun segera melaporkan hal ini kepada kaiser langit dengan menegaskan kalau wukong tidak segera diringkus nantinya akan lebih banyak menyebabkan malapetaka tetapi kaiser langit tidak sependapat ia tahu kalau wukong berasal dari kemurnian Kristal Noah ia masih percaya bahwa wukong akan membawa kebaikan dengan arahan yang tepat di gunung wakwo wukong pun berkenalan dengan suman kerbo dan menyatakan rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan mereka pun semakin akrab dan menjalin hubungan persaudaraan singkat cerita Suleman kerbo pun mulai menghasil wukong dengan mengatakan bahwa wukong memiliki kekuatan yang setara dengan para dewa dengan kemampuannya ini ia sudah selayaknya bisa mendapatkan tempat di kerajaan langit ririn pun juga sependapat karena mungkin saja disana wukong bisa mendapatkan kekuatan yang selama ini ia inginkan yaitu menghidupkan orang yang mati pada awalnya wukong enggan karena sudah cukup puas tinggal di gunung wako bersama bangsa keranya sampai ia mulai berubah pikiran setelah melihat para kera yang mulai termakan usia akhirnya berangkatlah wukong menuju kerajaan langit setelah itu Suleman kerbo kembali menemui yang cian untuk membahas rencananya untuk memanfaatkan wukong menghancurkan gerbang langit agar pasukan selumanya bisa melancarkan serangan tetapi yang jen merasa ragu kalau wukong mampu mengingat gerbang tersebut yang sangat kuat lalu Suleman kerbo kembali menjelaskan kalau di dalam istana terdapat pil sakti yang dapat melipat gandakan kekuatan jika yang jen dapat memancing wukong agar memakannya maka gerbang langit pasti mampu ia hancurkan singkat cerita wukong berhasil menerobos masuk istana langit ia mencoba berkeliling dan mengagumi kerajaan yang begitu luas dan megah secara tak sengaja ia melihat seorang sang dewa yang tak lain adalah kaisar langit nampaknya ia tengah bersedih melihat kudanya yang terjatuh lemas dan tak mampu bangkit kembali dengan polosnya wukong mencoba membantu dengan melepas semua beban kuda tersebut sehingga kuda itu kini bisa pergi dengan bebas setelah itu datanglah guru body bersama pasukan langit ia meminta maaf karena tindakan tidak sopan yang telah wukong lakukan tetapi sang kaisar sama sekali tidak keberatan dan alih-alih menangkapnya ia malah berniat memberikan sebuah jabatan kepada wukong setelah melihat kebaikan di dalam dirinya setelah melihat kedekatannya dengan para hewan ia pun memutuskan untuk menjadikan wukong sebagai pengurus kuda di kerajaan langit mendengar hal itu wukong pun merasa sangat senang karena ia merasa dihargai dan diakui oleh kaisar langit singkatnya wukong pun segera menjalankan tugasnya untuk mengurus para kuda semua baik-baik saja hingga yang cian datang dan memukul kuda-kuda itu dengan alasan ingin mengajari wukong bagaimana cara mendisiplinkan para hewan ini wukong yang merasa kasihan membalas perbuatan yang cian dengan cambuk ekornya dan mengatakan bahwa Dewa pun juga butuh disiplin tidak cuma itu ia juga melepaskan semua kuda itu agar mereka semua merasakan kebebasan bersama dengan para kuda wukong pun pergi meninggalkan tempat itu wukong yang kabur mencoba bersemunyi di sebuah kebun persik yang terlihat di sana juga ada para bidadari kayangan yang tengah memanen buah persik ia pun ingin mencicipi buah Dewa itu namun ketahuan oleh salah satu bidadari di sini para bidadari ini merendahkan wukong yang tak sepantasnya berada di kayangan terlebih lagi jabatannya sebagai pengurus kuda adalah yang terkecil di kayangan yang diberikan hanya untuk mengekangnya tentu mendengar hal itu wukong pun merasa sangat jengkel dan menggunakan sihirnya untuk menghentikan pergerakan mereka dan meninggalkannya begitu saja yang cian yang menyusul membebaskan para bidadari dari pengaruh sihir wukong dan meminta agar melaporkan perbuatan wukong ini kepada kaiser langit tiba-tiba muncul dari belakang wukong yang langsung mencolok mata yang cian ia pun emosi dan langsung menyerangnya tetapi serangannya dihentikan oleh kaiser langit yang juga datang ke tempat itu melihat hal itu yang cian pun jadi salting dan mencoba meminta maaf tetapi setelah diamati bagaimana bisa kaiser langit memiliki ekor yang jelas bahwa ini adalah penyamaran dari sihir sikra sakti sementara itu di markasnya dia menentang rencana Suman Kerbo yang ingin kembali menyerang kerajaan langit tetapi Suman Kerbo tak gentar sedikitpun dan mengatakan bahwa ia hanya ingin menuntut keadilan menurutnya sudah cukup lama para dewa berkuasa kini giliran bangsa Suman lah yang harus mengambil alih kerajaan langit dan memulai kekuasaannya kegilaannya pun tak cukup sampai disitu karena demi mewujudkan ambisinya ia bahkan rela mengorbankan ratusan jiwa bangsa Suman untuk menciptakan sebuah senjata yang mahasakti kembali ke tempat mukong disana ia masih mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan langit ia kemudian bertemu dengan seorang Dewi yang mengaku sedang membuat sebuah ramuan yang memiliki kekuatan menghidupkan orang yang mati ramuan itu disimpan di sebuah ruangan di kerajaan langit setelah memberikan mukong lokasinya Dewi itu pun segera pergi yang ternyata adalah jelmaan dari yang cian yang memang sengaja memancing mukong untuk memakan pil yang dapat melipat gandakan kekuatan yang nantinya ia manfaatkan untuk menghancurkan gerbang langit sesuai rencananya dengan seluman kerbau mukong yang terpancing segera menuju lokasi dan langsung disambut oleh Dewa Taishang yang menjaga ramuan itu ia lalu mengingkat mukong dengan tali petirnya yang sangat kuat ketika mukong tahu kalau tali itu akan hancur saat terbakar ia pun segera menjemburkan dirinya ke dalam tunggu api dimana ramuan sakti dimasak begitu sampai di dalam api itu tak hanya menghancurkan tali itu bahkan nyaris membakar kulit mukong tetapi ia mampu bertahan dan malah memakan tiga pil sakti sekaligus dengan kekuatan yang membara wukong pun keluar dan menghajar yang cian dengan membabi buta beruntung yang cian dapat meloloskan diri dan mukong tidak mengejarnya karena lebih memilih kembali ke gunung waku tetapi sayangnya saat ia kembali gunung waku sudah hancur berantakan tidak hanya itu para rakyat kerana pun tak ada yang selamat di sana ririn sisulman rubah pun juga ditemukan sudah kaku tak bernyawa dengan kesedihan yang mendalam mukong pun berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghidupkan mereka kembali namun sia-sia karena pilih yang ia makan hanyalah pil penambah kekuatan sampai akhirnya ia yang telah diladap putus asa menguburkan mereka yang telah tiada di bawah tanah gunung waku tak lama setelah itu Suleman Kerbo datang menghampirinya dan menyatakan turut berdukacita ia lalu menunjukkan semacam rekaman CCTV ia memperlihatkan bahwa serangan ini dilakukan oleh para pasukan kerajaan langit tentu tanpa pikir panjang dengan penuh emosi wukong pun langsung melesat menerobos kerajaan langit untuk membalaskan dendamnya meskipun ia dihadang oleh pasukan dewa mudah baginya menghancurkan gerbang langit dengan kekuatan yang ia miliki sekarang terlihat senyum Suleman Kerbo yang menandakan bahwa rencananya berjalan dengan lancar karena serangan ke gunung waku sebenarnya dilakukan oleh bangsanya untuk menghasut wukong agar berselisih dengan para dewa kaisar langit yang merasa wukong sudah tidak bisa dikendalikan turun tangan dan mengeluarkan naganya yang ia rubah menjadi sebuah pedang untuk mempertahankan kerajaan langit jumlah pasukan langit yang sangat banyak sama sekali terdapat menghentikan amukan mukong pertahanan terkuat pun dapat dengan mudah ia tembus jelas dampak dari amukannya itulah yang membuat kerajaan langit hancur berantakan Suleman Kerbo yang sudah menantikan hal ini segera mengangkat senjatanya dan bergegas menyerang kerajaan langit dengan jurus bayangan kegelapan ia pun melumpuhkan ratusan pasukan langit dengan sangat mudah ia juga membunuh guru bodi yang berusaha menghentikannya wukong yang menyaksikan hal itu pun merasa sangat marah dan menyadari bahwa pembantaian di gunung wako adalah ula dari Suleman Kerbau hal ini diperkuat dengan jurus bayangan kegelapan yang sama persis dengan bayangan kegelapan yang tertinggal di leher mayat Suleman rubah tiba-tiba seekor naga raksasa pun juga mencoba menghentikan Suleman Kerbau yang tak lain adalah jelmaan dari kaisar langit namun dengan senjata barunya kini kaisar langit sekalipun bukan lagi tandingannya dengan bangganya Suleman Kerbau berjalan mendekati singgah sana kerajaan langit ia ternyata juga mengkhianati yang di tengah kegembiraannya karena merasa telah menang wukong pun kemudian muncul dan langsung menghancurkan singgah sana itu hingga terjadilah duel udara antara sikra sakti melawan sang raja Suleman yang berjalan sangat sengit sayangnya wukong sempat kewalahan dan terkena pukulan tepat di kepalanya tetapi kemudian ia memasuki alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi kwanim yang memberinya pencerahan mengenai arti dari kehidupan dan kematian beliau juga menjelaskan bahwa apa gunanya hidup abadi jika kita hanya membuat kerusakan dan menciptakan kesengsaraan seketika wukong pun mulai dapat memahami hal itu dan kembali dapat menguasai dirinya ia pun tersadar dan dengan mudah dapat menghentikan serangan dari Suleman kerbau kini dengan perasaan yang lebih tenang wukong pun terlihat lebih unggul dari Suleman kerbau Suleman kerbau yang emosi segera meningkatkan kekuatannya dan berubah ke mode iblisnya tak ingin kalah wukong pun juga mengubah dirinya ke bentuk kera raksaksanya tetapi tetap saja wukonglah yang dapat menguasai pertarungan ia bahkan mampu menghancurkan senjata dari Suleman kerbau dan mematahkan salah satu tanduknya lalu melemparnya ke bumi dengan kemenangan wukong kini akhirnya kerajaan langit pun bisa diselamatkan akan tetapi meskipun serangan bangsa Suleman telah berakhir dampak pertarungan itu benar-benar sehingga telah menghancurkan kerajaan langit dan butuh ratusan tahun untuk membangunnya kembali sampai akhirnya sang Buddha Agung datang dan mengatakan bahwa atas kesalahannya yang telah wukong lakukan ia harus menjalani hukuman dengan digenjat dibawah gunung lima jari selama 500 tahun untuk merenungi semua perbuatannya sampai nanti datang seorang biksu yang akan membebaskannya Sun wukong pun sama sekali tak geberatan dan dengan ikhlas menerima hukuman itu Sementara itu atas semua kejahatan yang telah dilakukan Suleman kerbau Sang Buddha Agung pun menghukumnya untuk berengkarnasi menjadi seekor kerbau namun meskipun demikian ia bersama anaknya yang telah lahir berjanji akan tetap setia menemaninya singkat cerita 500 tahun pun telah berlalu terlihat seorang biksu yang mendekati gunung lima jari tempat dimana Sun wukong menjalani hukumannya tamat lanjutannya di sini ada deskripsi atau komentar yang dipin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!